Pihak Ancol buka suara soal karyawannya rekam pengunjung wanita yang mandi di kamar mandi wahana Atlantis. Pihak Ancol minta maaf atas insiden tersebut. Manajemen Ancol selaku pengelola Atlantis mengecam tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh salah satu karyawan mitra restoran di Atlantis. Untuk itu manajemen Ancol meminta maaf atas kejadian tersebut. Tulis keterangan resmi manajemen Atlantis Ancol di akun Instagram, Rabu, 12 April 2023, manajemen Atlantis Ancol menyebut pelaku bukan. Karyawan Ancol maupun Atlantis. Diketahui pelaku bekerja di sebuah restoran di Atlantis. Kami informasikan, bahwa terduga pelaku bukanlah karyawan Atlantis maupun karyawan Ancol, melainkan karyawan mitra restoran. Imbuhnya, pelaku dijatuhi sanksi terkait kasus yang ada. Yakni sanksi pemecatan dan larangan bekerja lagi di kawasan wisata Ancol. Terduga pelaku yang menyelinap ke kamar bilas wanita telah diberikan sanksi larangan tidak bisa bekerja lagi di lingkungan kawasan wisata Ancol. Ujarnya, pihak Ancol terus mengeluarkan pernyataan membantu korban untuk melaporkan kejahatannya kepada pihak berwajib. Ancol juga akan meningkatkan standar pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Diketahui sebelumnya sebuah postingan viral di TikTok menceritakan pelecehan pengunjung di Atlantis Ancol, Jakarta Utara. Dalam video tersebut, korban disebut diam-diam direkam oleh seorang pria yang dikenal seorang pekerja di sana. Dalam postingan viral pada Rabu, 4 Desember 2023, korban mengatakan hendak mandi setelah berenang. Saat itu, dia merasakan seseorang mengawasinya. Saat diperiksa, korban melihat ponsel yang merekamnya dari atas bilik kamar mandi. Beberapa saat kemudian, korban berteriak minta tolong. Pelaku ditangkap oleh adik korban dan dibawa ke posat PAM. Setelah dilakukan pengecekan, itu bukan pertama kalinya pelaku melakukannya, ternyata di ponsel pelaku didapati video tidak senonoh lainnya yang berisi pengunjung perempuan lainnya.